Pemirsa bentrok susulan antara dua ormas kembali terjadi di dalam kampus Universitas Krishna Dwi Payana, Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat. Satu orang tewas dan dua orang terluka akibat sabutan senjata tajam. Pemirsa bentrok susulan satu jenazah dari salah satu ormas ditemukan di area belakang kampus Universitas Krishna Dwi Payana, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa Sorek. Jenazah ditemukan dengan luka sabutan senjata tajam di bagian tubuhnya. Beberapa anggota ormas juga terluka akibat sabutan senjata tajam dan sempat ditolong warga. Sementara itu Kapolres Metro Bekasi Kota menjelaskan, bentrokan antara dua ormas di kampus Universitas Krishna Dwi Payana diduga akibat adanya masalah internal kampus yang masing-masing kedua belakang pihak mengerakkan massa dari ormas. Bentrokan yang terjadi bukanlah antara mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana. Tadi sekitar 14 terjadi keributan antara dua kelompok masa, kelompok ormas, terkait dengan masalah internal. Satu pihak menggunakan, panggung setelah itu satu pihak menggunakan besainnya. Kita bubarkan, rupanya ada beberapa korban yang kita amankan, ada beberapa juga orang dari kelompok masa kita amankan juga. Nah ini kita evakuasi, kita sudah cek semua lingkungan sekitar, perkampungan dalam komisi aman terkendali, dan massa juga tadi langsung dibuat, dan kita pengembangan. Sebelumnya saling serang dua ormas tak terhindarkan hingga kepolisian merupaskan tembakan peringatan ke udara untuk memubarkan dua ormas yang terlibat bentrok. Hingga saat ini kepolisian dari Polsek Pondokede dan Polres Metro Bekasi Kota, serta Polda Metro Jaya, masih melakukan penjagaan untuk pengamanan. Pasca bentrok sejumlah fasilitas kampus, kendaraan roda 4 dan roda 2 rusak. Kasus bentrokan ini masih dalam penyelidikan Polsek Pondokede dan Polres Metro Bekasi Kota, serta Polda Metro Jaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AYUS melaporkan. Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AYUS melaporkan.